Intro Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Josia Rizal di video kali ini Dan di video kali ini, saya akan memberitahukan 5 keahlian yang harus teman-teman punya Ketika teman-teman ingin berbisnis online dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal Dalam hal ini, penjualan dari teman-teman semua Nah, bagi pemula, mungkin Anda berpikir kira-kira apa saja yang harus saya lakukan Agar penjualan online saya, bisnis online saya, semakin hari semakin naik Yang pertama, selalu saya memberitahukan bahwa produk ya Yang pertama adalah produk, kenapa produk? Ya produk adalah senjata utama kita ketika kita ingin berbisnis online teman-teman Banyak yang berjualan online tanpa mereka melakukan riset produk Mereka nggak tahu produknya dan ngasal aja gitu ya Jadi yang teman-teman harus lakukan yang pertama adalah riset produk laris Kemudian validasi pasar bahwa ada marketnya kemudian baru teman-teman bisa jual Ya seperti itu Nah, teman-teman bisa melakukan dengan yang namanya strategi bisnis dropship Jadi tanpa pegang produk, teman-teman ambil dari marketplace kemudian jual lagi Nah seperti itu ya Tapi ada hal-hal yang harus teman-teman pelajari diantaranya cara riset supplier Kemudian bagaimana soal strategi harga agar teman-teman bisa menjual lebih mahal lagi Kemudian bagaimana membuat penawaran agar menarik Ya jadi seperti itu Nah, jadi kealian yang pertama yang harus teman-teman punya adalah Menguasai produk laris Kalau misalnya Anda nggak punya produk sendiri Ya Anda bisa yang namanya menggunakan sistem dropship Nah, kalau teman-teman lebih mau lagi, lebih dalam lagi mengenai dropship ini Teman-teman bisa belajar di kelas jago bisnis dropship Karena banyak hal yang dibagikan di kelas tersebut ya Seperti yang saya katakan tadi Mulai dari produk laris, riset supplier Membuat strategi harga, cara penawaran Kemudian cara follow up itu ada di kelas jago bisnis dropship Nah, setelah itu apa yang harus teman-teman lakukan ya Keahlian apa yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman keahliannya produk laris Adalah teman-teman harus bisa membuat website atau landing page yang convert Yang ketika orang baca mereka tertarik untuk melakukan pembelian Nah, seperti yang kita ketahui manfaat ketika kita menggunakan landing page diantaranya adalah Yang pertama, konsumen akan lebih percaya karena kita menggunakan website sendiri ya Ada domain sendiri gitu Kemudian kita bisa memberikan penawaran yang lebih banyak lagi Karena di ads copy, di iklan itu kita tidak bisa terlalu panjang lebar Nah, kita bisa menaruhnya di yang namanya landing page Kemudian manfaat teman-teman bisa menggunakan landing page adalah Teman-teman bisa optimasi pixel Nah, pixel Facebook ini adalah suatu saya katakan suatu fitur yang sangat smart banget Karena semakin lama kita optimasi pixel Kita akan mendapatkan pembeli-pembeli yang sesuai dengan produk kita Dan mereka berniat mau beli gitu Nah, untuk pixel hanya bisa dipasang di website atau landing page Nah, setelah itu teman-teman bisa nanti menggunakan strategi ya Jadi kalau misalnya Anda pemula, nggak tahu bikin landing page seperti apa Silakan teman-teman bisa gabung di kelas jago landing page Nah, ini adalah kealian juga yang teman-teman harus punya kalau jualan di online Kalian membuat landing page ya Teman-teman bisa belajar di kelas jago landing page Nah, setelah kita punya yang namanya produk laris ya Kita belajar di kelas jago bisnis dropship Kita membuat, sudah dapat produk Kemudian dibuat penawarannya di kelas jago landing page Apa langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah Kita mengatur yang namanya strategi atau rute sukses dalam beriklan Nah, banyak pemula yang bertanya Mas Coo, bagaimana sih agar kita bisa sukses di Facebook Ads? Nah, Facebook Ads itu Kenapa saya katakan Facebook Ads adalah Selalu saya katakan Facebook Ads adalah hal teknis dan begitu kompleks Artinya, Facebook Ads itu bukan sekedar Anda seperti ngiklan di marketplace Tidak seperti itu ya Jadi, kalau Anda belum berhasil saat ini ya Anda belum tahu caranya Anda belum tahu bagaimana rute sukses dalam beriklan Jadi di Facebook Ads itu tidak bisa Anda serta-merta Seperti Anda pola beriklan di marketplace Sekali Anda ngiklan, kemudian Yaudah segitu aja, tidak seperti itu Ada rutenya yang harus teman-teman lakukan Ya, jadi seperti itu Jadi, kalian yang ketiga teman-teman harus bisa ya Beriklan di Facebook Ads Itu ada di kelas jago ngiklan Facebook Ads Nah, sekarang setelah teman-teman dapat produk Di produk dropship Ya, kemudian yang kedua teman-teman setting landing page-nya Yang ketiga teman-teman mengiklankan landing page-nya Lewat rute sukses beriklan di Facebook Ads Apa langkah selanjutnya harus teman-teman lakukan? Ketika teman-teman beriklan Ya, otomatis kan orang masuk ya dapat leads Leads-nya masuk di WhatsApp Nah, tugas Facebook Ads adalah mendrive traffic Menuju yang namanya WhatsApp Anda Atau form Anda Nah, tapi bagi pemula Yang terjadi adalah ketika leads sudah masuk di WhatsApp Orang sudah tanya-tanya Mereka nggak tahu cara closing-nya Nah, kalau kejadian seperti ini Ya, Anda akan rugi beriklan di Facebook Ads Karena kenapa? Facebook Ads sudah mendrive traffic Mendantangkan traffic ke yang namanya WhatsApp Sementara Anda nggak bisa closing Nggak tahu cara closing-nya Artinya Anda nggak tahu cara menjawab mereka seperti apa Nah, itu bisa gagal closing Nah, kalau gagal closing ya Anda tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal Nah, teman-teman bisa belajar cara closing Ya, itu ada di kelas jago teknik closing Jadi, itu sudah yang keempat Jadi, kalian yang keempat teman-teman harus punya keahlian dalam hal yang namanya Bisa meng-closing orang Ya, di online Oke Jadi, yang pertama sudah ada yang namanya produk laris di kelas jago dropship Kemudian yang kedua ada yang namanya landing page Yang Anda membuat landing page di kelas jago landing page Yang ketiga adalah Anda membuat rute sukses beriklan di kelas jago iklan FB Ads Kemudian yang empat Bagaimana setelah leads masuk dari iklan Anda harus kuasai teknik closing Itu dan di kelas jago teknik closing Dan yang kelima Ini yang spesial banget ya Banyak yang bertanya Mas Jutus Bagaimana caranya kita untuk efisiensi budget iklan Bagaimana caranya agar biaya iklan murah Kita bisa memangkas biaya iklan Tapi kita tetap masih bisa berhubungan dengan audiens kita Masih bisa berpromo ke audiens kita Masih bisa melakukan follow up ke audiens kita Nah teman-teman bisa menggunakan yang namanya strategi email marketing Banyak yang berpikir Mas masih work Masih dong Ya coba teman-teman lihat Saya sendiri contohnya beli tiket pesawat Traveloka itu masih masuk email follow up ke saya Dan mereka selalu follow up memberikan diskon-diskon ke saya Apalagi Tokopedia Anda beli Tokopedia itu masuk di email di Anda Nah jadi strategi yang teman-teman bisa lakukan Untuk memangkas biaya iklan Dan tetap melakukan hubungan dengan konsumen teman-teman Adalah dengan menggunakan strategi email marketing Karena ada sistem auto responder yang akan nanti melakukan follow up secara otomatis kepada konsumen Anda Sehingga ketika teman-teman nanti ingin berpromosi Ya teman-teman ya mungkin sudah murangi adsnya Tinggal melakukan strategi lewat email marketing Nah itu keahlian yang kelima Ya jadi 5 keahlian yang harus teman-teman punya Teman-teman bisa memaksimalkan bisnis online-nya Seperti yang saya katakan tadi adalah Teman-teman harus tahu bagaimana untuk menjual produk yang laris Ya kemudian itu ada di kelas jago bisnis dropship Dan yang kedua adalah teman-teman harus tahu Bagaimana membuat landing page yang ketika orang baca nyaman dan bisa membeli produk Anda Yang ketiga teman-teman harus kuasai yang namanya rute sukses beriklan Ya itu ada di kelas jago iklan FBX Yang keempat teman-teman harus tahu cara meng-closing orang Itu ada di kelas jago teknik closing Dan yang kelima bagaimana caranya agar membangkas biaya iklan Dan kita tetap masih mendapatkan penghasilan Adalah dengan cara menjalankan yang namanya email marketing teman-teman Ya oke dan 5 kelas ini ya teman-teman bisa dapatkan di bulan November ini Dengan harga yang spesial banget tidak seperti biasanya Silahkan teman-teman melakukan pendaftaran dengan mengklik tombol di bawah ini Promo November ini ya tiba-tiba saja bisa ditutup Dan harganya bisa naik dan teman-teman nanti bisa kembali ke harga yang normal Ya jadi agar tidak ketinggalan teman-teman bisa melakukan pendaftaran sekarang juga di bawah ini Oke terima kasih teman-teman kita berjumpa di member area Sub indo by broth3rmax